maka urusan warisan ini saya berikan solusi angkat ke pengadilan ini salah satu warisan adab ketika saya duduk di majlis di masjid nabawi bersama syekh abdul muhsin bin hamad al-abbad hafizahullah pasti beliau kalau ditanya warisan beliau akan mengatakan rajil mahkamah silahkan ke pengadilan karena urusan warisan ini harus mendatangkan semua yang berkaitan dengannya kemudian urusan warisan berkaitan dengan mengambil harta jangan-jangan kalau kita memberikan ungkapan maka akan terungkap mengambil harta orang tanpa kebenaran maka saya nasihatkan kembalikan urusannya ke pengadilan agama kenapa pengadilan? karena putusan pengadilan akan sangat mengikat tidak boleh, tidak harus dikerjakan akan sangat mengikat termasuk di dalamnya apabila misalkan bapak meninggal, tinggal ibu kita maka bagi itu warisan rumah yang bapak jadikan sebagai harta waris dibagi dibagi dulu nanti kalau seandainya meletakkan ibu di mana maka diatur setelahnya, yang penting dibagi dulu sehingga tidak ada yang terzalimi satu dengan yang lainnya karena kalau sudah meninggal satu lagi dari ahli waris akan tambah berat lagi hitungannya nanti paham gak? ada suami, ada istri meninggal suaminya suami istri ini punya anak-anak inilah ahli warisnya ketika salah satu dari anak ini meninggal maka otomatis nanti akan ada cucu ini juga termasuk ahli waris akan berlambat, semakin lambat pembagian waris semakin bertambah masalah semakin menjadi konflik di tengah keluarga bukan berarti kita tidak beradab kepada ibu tidak beradab kepada bapak, tidak tetapi ini semua untuk menghindari permasalahan yang lebih berat maka kembalikan kepada pengadilan Allahu'alaikum